bulan April menikah, bulan lahiri ganjeng Nabi ngantos samangke bulan April itu bulan untuk penilihan sehingga kalau bulan April kok suge, panjang bawaan suge tapi kebaikan kalau April kok ganjeng duwe nah ini se'inna ilah wa inna ilahi roh asya' bulan April menikah, bulan lahiri ganjeng Nabi terus ganjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan bulan April ngantos samangke bulan April itu bulan untuk penilihan April itu sesudah bulan Maret Maret itu sesudah artinya diketahui hasil panen padik sehingga kalau bulan April kok suge, panjang bawaan suge tapi kebaikan kalau April kok ganjeng duwe nah ini se'inna ilah wa inna ilahi roh asya' di sini bulan April dibuat lahir Nabi jadi Nabi itu diutus oleh Allah dilahirkan bulan April lambang membangun dunia itu dunia itu jadi rame dunia itu dari sepi lihat bulan April jadi April ini sesudah matahari saksampunipun serngingih geser wonten lere khotul estiwa itu bulan April jadi endah Nabi itu keendahan mengapa lahir bulan April oleh karena itu Nabi itu kalau membaca selawat harus pakai Nabi diutus dari Nabi bukan sembarangan bukan untuk satu golongan tapi untuk umat manusia perubahan besar bulan April Alhamdulillah ini Jepara Jepara ini untung untung mengapa hari jadinya kok jatuh pada bulan apa April dan tidak hanya hari jadi Jepara sampai ibu Ajeng Kartini lahir juga bulan apa April ini bukan sembarangan sampai kelahiran daripada istri sunan siapa hadirin bulan apa itu kan sama bulan apa April ini April ini bulan yang menentu jadi kalau kita bangsa Indonesia mayoritas umat Islam Nabi itu lahir hijrah meninggal sama-sama bulan bulan Robiul awal bulan Robi yang pertama Muharram Sofar apa Robiul awal tapi beda-beda perbedaan ini adalah kegembiraan bagi bangsa Indonesia mengapa Nabi itu jatuh bulan April sampai di Madinah itu bertepatan 1 Oktober 1 Oktober itu artinya bertepatan hari matahari di belah selatan khutul is yu'an bulan Oktober adalah bulan mulai ada hujan jadi lihat saja bagaimana bulan Oktober nah ini Nabi jadi hijrah bulan Oktober dalam Al-Quran diterangkan masjidun usisa alat takwa min awal yaw bahwasannya masjid yang dibangun atas asas takwa di pertama hari yang dimaksud di pertama hari hari pada waktu matahari ada di sebelah selatan khutul is yaitu 1 Oktober sehingga dalam Al-Quran ditaksiri dalam ayat yang lain merantau untuk berniaga bekerja untuk dunia itu harus tahu musim yang ada matahari di sebelah selatan khutul isiwa matahari di sebelah utara khutul isiwa mana yang dulu di selatan rekhla tashita mencari upaya kehidupan di kalah matahari di selatan sita wasay matahari di sebelah apa utara inilah Al-Quran bahwasannya disini Quran itu penuh pelajaran yang kadang-kadang manusia tidak mempikirkan sampai disitu sekali lagi saya merasa senang malam ini masuk bulan apa Oktober bulan yang benar-benar tunggak sejarah lahir Nabi pada bulan April ini tunggak sejarah kemudian sesudah itu Nabi yang kedua pada waktu hijrah Robiul awal tapi beda bukan April Oktober kemudian Nabi wafat juga Robiul awal tapi tidak April tidak Oktober kurang 4 bulan jadi bulan Januari coba ini indahnya Nabi lahir dikala manusia menentukan nasib Nabi Hijrah dikala akan datang musim hujan tahu diketahui bagaimana hujan bagaimana tahun ini tahun baik atau tahun sial kemudian Januari itu mulai matahari ke selatan ke utara jadi mulai pas akhir Desember matahari ada di paling selatan Januari ke utara Januari Februari Maret April Mei Juni ini keindahan kemudian 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 kemudian